Proof of life is over 6 hours ago Hello sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palantamovie akan mengulas alur cerita Extraction Yaitu film laga cerita seru tahun 2020 asal Amerika Serikat Film ini merupakan garapan Sam Hergraf dan dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Tyler Rack Film ini berdurasi 1 jam 57 menit 26 detik Mengisahkan seorang tentara bayaran yang bernama Tyler Rack Berbagai macam misi telah ia laksanakan demi mendapatkan bayaran Kehidupan rumah tangganya tidak berjalan baik Istrinya pergi meninggalkan dirinya Sementara itu anaknya meninggal karena menderita sebuah penyakit Hingga suatu hari, Tyler mendapatkan misi untuk menyelamatkan seorang anak yang bernama Ovi Mahajan Ovi Mahajan merupakan anak dari gemuk narkoba terbesar di India Yaitu Ovi Mahajan Senior Penculikan Ovi dilakukan oleh saingan ayahnya yang juga merupakan kepala gangster terbesar di Bangladesh Bagaimana kita lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis Bagi sahabat yang belum menonton filmnya Disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu Karena menonton film secara utuh jauh lebih baik Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya Di awal film diperlihatkan Tyler mencoba membebaskan diri dari pengepungan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Tubuh penuh luka dari tembakan musuh membuat Tyler dalam keadaan kritis Luka-luka tersebut membuatnya kehabisan darah dan kesadarannya pun mulai menghilang Hal ini membuatnya berhalusinasi melihat masa lalunya Saat ini diceritakan kejadian dua hari sebelumnya Di sebuah klub terlihat Ovi bersama dua temannya sedang bersenda gurau Salah seorang temannya mengajak Ovi keluar klub dan menawarkan rokok Tiba-tiba, dua orang anggota polisi datang menghampiri mereka dan memberikan nasihat kepadanya Namun, polisi tersebut tiba-tiba menembak teman Ovi dan membawa Ovi ke dalam mobil Keesokan harinya, sajuraf yang merupakan tangan kanan Ovi Mahajan Senior mendatangi penjara pusat Mumbai Di sana, ia menemui Ovi Mahajan Senior yang sedang ditahan dalam penjara karena sebuah kasus Ovi Mahajan Senior merupakan ayah dari Ovi sekaligus bos gembong narkoba terbesar di India Ayah Ovi marah dan mengancam saju karena tidak mengawasi anaknya dengan baik Dia memerintahkan saju agar pergi ke dhaka dan membawa kembali putranya Sementara itu, di tempat lain terlihat Tyler sedang menikmati masa liburan dengan dua orang rekannya Tyler kemudian melompat ke dalam sebuah telaga yang ketinggiannya mencapai 30 meter Di dasar telaga, terlihat Tyler sedang duduk bersila dan menenangkan pikirannya Dalam ingatannya, terlihat sebuah bayangan tentang seseorang di masa lalunya Saat Tyler kembali ke rumah, di sana telah ada seorang wanita menunggunya Wanita itu bernama Nick Khan yang merupakan rekan kerja Tyler Nick mengatakan bahwa ada sebuah misi yang harus dilakukan Yaitu misi menyelamatkan seorang anak India yang merupakan putra dari gembong narkoba Anak itu diculik oleh gangster bernama Amir Ashif Didaka Saat ini, Tyler dengan beberapa rekannya sedang berkumpul dan membahas rencana penyelamatan Ovi Mahajan Hal ini merupakan persaingan antara gembong narkoba terbesar di India melawan tandingannya di Dhaka, Bangladesh Berbagai informasi, rencana, dan strategi mereka perhitungkan demi kelancaran misi Tyler yang sudah berada di Dhaka mendapat telpon untuk menghampiri seseorang di seberang jalan Tiba-tiba, Tyler disekap oleh sekelompok orang dan dimasukkan ke dalam mobil Dia dibawa ke sebuah gedung yang terbengkalai dan dimintai sejumlah uang tebusan Tyler berkata bahwa dia ingin melihat anak tersebut sebelum menyerahkan uangnya Salah seorang di antara mereka kemudian menodongkan senjata kepada Tyler dan menembakkannya Namun ternyata senjata tersebut tidak berpeluru Mereka bermaksud untuk menakuti dan menggertak Tyler Tyler yang sudah terbiasa menghadapi senjata tidak sedikit pun merasa takut bahkan berkedip Saat penjahat itu menarik pelatuknya Penjahat itu kemudian menunjukkan kepada Tyler bahwa anak tersebut baik-baik saja Tyler kemudian dibawa oleh dua orang penjahat keluar dari gedung Namun tiba-tiba salah seorang penjahat ditembak oleh penembak Jitu yang ternyata merupakan rekan dari Tyler Tyler terlibat perkelahian dengan salah seorang penjahat dan berhasil menghabisinya Tidak hanya sampai di sana, Tyler yang kembali ke lantai atas mencoba menyelamatkan Ovi Mahajan Pertarungan senjata dan tangan kosong mewarnai aksi penyelamatan tersebut Satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan Seorang anak mencoba menembakkan senjata kepada Tyler namun tidak berhasil Tyler mendekat dan merampas senjata tersebut kemudian membiarkan anak itu pergi dari sana Tyler kemudian menyelamatkan Ovi dan membawanya menuju lokasi penyelamatan Scene beralih Di tempat lain, Amir Asif sedang mengumpulkan anak-anak yang telah mencuri uang miliknya Anak buah Amir kemudian melempar seorang anak dari atas gedung Seorang anak bernama Farhad berkata bahwa pencuri tersebut bernama Sanjib Yang baru saja dilemparkan ke bawah Amir yang tertarik dengan kecerdasan Farhad kemudian menyerahkan sebuah pisau kepada Farhad Untuk memotong dua buah jarinya sebagai pengingat bagi yang lain untuk tidak mencuri uangnya Namun di saat yang bersamaan, seorang kolonel bernama Sadek mengabarkan kepada Amir bahwa anak bernama Ovi tersebut menghilang Amir menganggap bahwa Farhad tidak hanya cerdas tapi juga beruntung Amir kemudian memerintahkan kolonel Sadek agar menutup semua akses jalan udara, laut, bahkan kereta bagaimanapun caranya Tyler dan Ovi melakukan pergerakan menuju lokasi penyelamatan Mereka berdua menyusuri hutan menuju kapal di pelabuhan Surai Buriganga Akan tetapi rekan-rekan Tyler yang menunggu di kapal satu persatu dibunuh oleh orang yang tak dikenal Nick yang berada di markas bersama rekan-rekan yang merasa curiga karena uang bayaran belum ditransfer Hal ini diperkuat karena Tiago yang berjaga di kapal tidak merespon panggilan Nick kemudian menghubungi Tyler dan mengatakan ada sesuatu yang tidak beres Rekan mereka yang bernama Ji tiba-tiba ditembak oleh orang tak dikenal di saat akan memeriksa kapal Pria yang tak dikenal itu kemudian mencoba menyerang Tyler dan Ovi Namun hal yang mengejutkan adalah ternyata pria itu adalah Saju Saju berteriak sembari berkata bahwa dia datang untuk membawa Ovi Tyler yang tidak percaya kemudian melemparkan granat ke arah Saju dan memerintahkan Ovi untuk berlari secepatnya Tyler dan Ovi mencoba melarikan diri dengan mobil namun dihadang oleh mobil polisi Tyler berada dalam situasi yang sulit karena harus menjaga Ovi tetap selamat Di saat yang sama dia harus berhadapan dengan Saju yang telah membunuh rekan-rekannya Ditambah pula pengejaran yang dilakukan oleh polisi dan anak buah Amir Ashif Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan Saju kemudian menembak para polisi dan merampas mobil mereka Baik Saju maupun pihak kepolisian yang berada di bawah kendali Amir Ashif Melakukan pengejaran terhadap Tyler dan Ovi Tyler kemudian memundurkan mobilnya dan menabrakkan bagian belakang mobilnya dengan bagian depan mobil Saju Tabrakan tersebut membuat Saju terluka meskipun tidak parah Pihak kepolisian tiba di lokasi dan melakukan penyisiran pada sebuah gedung yang diduga sebagai tempat Tyler dan Ovi bersembunyi Tyler berhasil melumpuhkan salah seorang polisi Namun polisi lainnya terus berdatangan sehingga Tyler harus menghadapi mereka semua Hal ini membuat Ovi harus melarikan diri dan terpisah dengan Tyler Namun Tyler berhasil menemukan Ovi dan menghabisi polisi yang mengejar Ovi Di saat Tyler dan Ovi mencari jalan keluar tiba-tiba Saju datang dan menyerang Tyler Pertarungan diantara mereka berdua tak terhindarkan Mereka berdua kemudian terjatuh dari lantai atas sebuah bangunan Mereka kembali bangkit dan bertarung menggunakan senjata tajam Di sini Saju terlihat menggunakan sangkur sedangkan Tyler menggunakan kerambit Pertarungan pun berlangsung sengit Tyler berhasil menjatuhkan sangkur milik Saju dan melukai tangannya Tiba-tiba Tyler tertabrak mobil dan membuatnya terpental Ketika Saju mengambil senjata untuk membunuh Tyler Tiba-tiba dia mendengar dan melihat Ovi ditangkap oleh polisi Saju kemudian menembaki polisi tersebut dan mencoba membawa Ovi Namun sebuah truk melaju cukup kencang dan menghantam Saju hingga terpental tak sadarkan diri Ternyata pengumudi truk tersebut adalah Tyler Dia kemudian menyuruh Ovi masuk ke dalam truk Helikopter dan mobil polisi terus membutuhi tim mereka Tyler dan Ovi kemudian melompat dari truk Truk yang hilang kendali kemudian menabrak tumpukan material hingga terbalik dan meledak seketika Amir Ashif yang telah mengetahui identitas Tyler memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Tyler Nick menghubungi Tyler dan mengatakan jika Saju Ruff merupakan mantan anggota pasukan khusus Yang bekerja sebagai tangan kanan dari ayah Ovi Saju telah mengkhianati kesepakatan bahkan menghabisi rekan-rekannya Nick berkata agar meninggalkan anak itu dan segera pergi menuju lokasi penjemputan Ovi berkata kepada Tyler apakah dirinya akan ditinggalkan Tyler berkata bahwa untuk mendapatkan uangnya adalah dengan membawanya Sementara itu di tempat lain terlihat Saju yang dalam kondisi terluka mencari penginapan Meskipun luka yang dideritanya cukup parah namun tidak sampai membahayakan nyawanya Saju kemudian menghubungi istri dan anaknya Dia berpesan kepada istrinya agar pergi menghilang dan membawa uangnya jika dia tak menghubunginya dalam waktu 12 jam Dia juga sempat berbicara dengan putranya dan berkata akan segera pulang Ketika Tyler dan Ovi berangkat menuju lokasi penjemputan Tiba-tiba dia dihadang oleh sekelompok anak muda yang memakai senjata Farhad yang merupakan rekrutan baru Amir Ashif bersama rekan yang mencoba menyerang Tyler Tyler dengan mudah melumpuhkan mereka Akan tetapi sebuah helikopter menemukan lokasi keberadaan Tyler dan Ovi Mereka berdua bersembunyi di dalam saluran air pembuangan Tyler menghubungi Nick agar meminta bantuan Gaspar Gaspar merupakan salah satu rekan Tyler yang sudah pensiun Gaspar pun tiba dengan sebuah mobil dan membawa mereka ke rumahnya Gaspar berkata kepada Tyler agar tetap bersembunyi sampai keadaan sedikit lebih tenang Karena saat ini seluruh jalan masuk dan keluar kota sedang di blokade Di tempat lain Farhad datang menemui Amir Ashif dengan tangan terluka Ternyata Farhad berinisiatif memotong satu jarinya dan menghadiahkannya kepada Amir Ashif sebagai permohonan Farhad meminta agar Amir Ashif memberinya kesempatan untuk menembak pria itu saat Amir berhasil menangkapnya Sementara itu terlihat Tyler dan Ovi sedang berbicara Di sini terungkap kehidupan masa lalu dari Tyler Tyler ternyata pernah menikah dan mempunyai seorang anak Namun saat dirinya bertugas di Afganistan Anaknya meninggal karena penyakit lymphoma dan istrinya pergi meninggalkannya Kesedihan dan rasa bersalah terlihat dari wajah Tyler karena tidak bisa mendampingi kepergian anaknya Sin beralih Tyler dan Gaspar terlihat sedang berbicara tentang masa lalu mereka Namun tiba-tiba pembicaraan di antara mereka menjadi lebih serius Gaspar menyarankan kepada Tyler untuk membunuh anak itu dan mendapatkan uang Di sini terungkap bahwa Gaspar ternyata bekerja sama dengan Amir Ashif Tidak tanggung-tanggung harga yang dibayarkan untuk kepala Ovi senilai 10 juta dolar Gaspar yang berniat membunuh Ovi dihalangi oleh Tyler dan terjadi pertarungan Gaspar mendominasi pertarungan berhasil membanting Tyler dan memukul wajahnya Gaspar yang akan menusuk Tyler tiba-tiba berhenti karena melihat Ovi sedang berdiri dan memegang senjata Ovi tanpa sengaja menarik pelatuk dan menembak Gaspar yang mencoba merebut senjata darinya Gaspar pun mengembuskan nafas terakhirnya sembari terduduk di atas sofa karena dua peluru bersarang di dadanya Keesokan paginya Tyler membawa Ovi menemui Saju Tyler berkata bahwa dia ingin agar Ovi dibawa keluar dari kota ini hidup-hidup Saat ini Tyler tidak lagi memprioritaskan uang dan hanya mempedulikan keselamatan Ovi Tyler berkata agar mereka pergi menemui rekannya yang telah menunggu di seberang jembatan Sultana Kamal Sementara itu dirinya akan mengalihkan perhatian orang-orang Amir Ashif Tyler yang bersembunyi dari dalam gedung kemudian menembakkan dua buah pelontar granat dan meledakkan dua buah mobil kepolisian yang sedang memblokade jalan Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian mereka agar Saju dan Ovi bisa melarikan diri Tidak hanya polisi, para tentara juga terlibat dan melakukan tembakan balasan dengan menembakkan peluncur roket kepada Tyler Para tentara kemudian masuk ke dalam gedung tempat Tyler bersembunyi Namun Tyler berhasil melumpuhkannya Jalanan yang macet mengharuskan Saju dan Ovi berjalan kaki untuk melewati jembatan Saat tiba di jembatan mereka dihentikan oleh tentara yang berjaga dan memerintahkan agar memperlihatkan wajahnya Saju dengan cepat menembak para tentara itu saat mereka menyadari bahwa anak itu adalah yang mereka cari Saju yang merupakan mantan anggota pasukan khusus tidak mengalami kendala yang berarti saat melumpuhkan para tentara tersebut Namun Amir Ashif kemudian memerintahkan Kolonel Sadek untuk menambah dua unit pasukan lain yang menuju jembatan Situasi yang sulit mulai menghampiri Saju saat satu unit helikopter musuh menuju jembatan Saju berkata kepada Ovi agar bersembunyi sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian mereka Tembakan dari senjata berat milik pasukan musuh mampu meledakkan kendaraan hingga membuat Saju kewalahan Sementara itu di ujung jembatan rekan-rekan Tyler tiba untuk memberikan bantuan Saju kemudian menghubungi Tyler agar segera menuju jembatan Namun hal ini tidak mudah bagi Tyler karena dirinya sedang dihadang kendaraan bersenjata berat Aksi saling tembak terjadi antara pasukan musuh dengan rekan-rekan Tyler Helikopter milik pasukan musuh berhasil ditembak jatuh oleh Nick menggunakan peluncur roket Di tempat lain, Tyler berhadapan dengan pasukan musuh dan berhasil melumpuhkan satu unit kendaraan bersenjata berat Tyler kemudian bergerak menuju jembatan sembari menghadapi musuh yang terus berdatangan Ovi yang semula bersembunyi di dalam bus kemudian berpindah ke tempat lain karena pasukan musuh mulai mendekat Sementara itu Saju yang dalam keadaan terluka terus berupaya menghadapi musuh Tiba-tiba sebuah peluru yang ditembakkan oleh kolonel Sadek menembus kepala Saju dan menewaskannya seketika Tembakan jitu kolonel Sadek juga berhasil menewaskan seorang kopilot dan rekan Tyler Tyler akhirnya tiba di jembatan meskipun harus menghadapi pasukan musuh Dari kejauhan, kolonel Sadek menunggu saat yang tepat untuk menembak Tyler Sebuah kesempatan berhasil didapatkan oleh kolonel Sadek namun tembakannya hanya mengenai punggung Tyler Kolonel Sadek kemudian mencoba untuk menembak Tyler Nick yang mengetahui keberadaan kolonel Sadek langsung menembaknya tepat di kepala dan menewaskannya seketika Ovi kemudian menghampiri Tyler yang sedang terluka parah dan hampir kehilangan kesadaran Tyler berkata kepada Ovi agar berlari secepat mungkin menuju helikopter Dengan berat hati, Ovi kemudian berlari dan berhasil menuju rekan-rekan Tyler Tyler terus berupaya menghadang dan memukul mundur pasukan musuh Di saat Tyler berpaling, tiba-tiba Farhad menembak Tyler Tembakan tersebut mengenai tepi leher Tyler dan membuatnya terjatuh Nick membalas tembakan tersebut namun Farhad berhasil bersembunyi Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Tyler berupaya berdiri dan bersandar pada pembatas jembatan Sambil memegangi lehernya Nick mencoba menahan Ovi agar tidak mendekati Tyler Tyler tersenyum sembari memberi isyarat agar Nick membawa Ovi pergi Tyler yang mulai kehilangan kesadarannya teringat kendangan masa lalu bersama putranya yang telah meninggal Tyler kemudian jatuh ke sungai dan jasadnya tidak ditemukan Sementara itu, Nick membawa Ovi pergi dengan helikopter Sedangkan Amir Ashif yang dari awal memantau situasi dari kejauhan Akhirnya mengalami kekalahan karena tidak berhasil menangkap Ovi 8 bulan setelah kejadian itu, Ovi menjalani hidupnya dengan normal meskipun dirinya masih memikirkan Tyler Sementara itu, Amir Ashif yang sedang berada di toilet dibuat terkejut dengan kehadiran Nick di dekatnya Nick kemudian menembak Amir tepat di kepala hingga Amir tewas seketika Nick yang masih belum puas kembali menembak Amir yang sudah tak bernyawa Di akhir film, diperlihatkan seorang pria sedang berdiri di pinggir kolam saat Ovi muncul ke permukaan air Meskipun tidak terlihat jelas, namun kuat dugaan bahwa pria tersebut adalah Tyler Film pun tamat Nah sahabat, demikian alur cerita film Extraction Dari film tersebut, ada pesan tersirat yang dapat diambil Di antaranya agar hidup lebih bermakna, maka dirinya harus bangkit dari keterpurukan dan membuang ambisi duniawi Seseorang yang terlalu larut dalam rasa bersalah hanya akan membuat dirinya semakin terpuruk Sedangkan seseorang yang mengejar kepuasan duniawi seringkali mengabaikan, bahkan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah Maka dari itu, perasaan bersalah yang berlebihan dan ambisi mengejar duniawi harus dijauhi Karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang lain Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya Terima kasih telah menonton